Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat seamless multiple photos untuk Instagram alias postingan berisi beberapa foto yang nyambung menggunakan Affinity Designer. Seperti kita ketahui, kita bisa mengunggah hingga 10 foto dan video kemudian membagikannya sebagai satu postingan di Instagram. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorial kali ini. Saya akan mengawalnya dengan membuat dokumen baru. Ukuran yang saya gunakan untuk postingan Instagram biasanya adalah 1080px1080px. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat postingan Instagram yang terdiri dari 3 buah foto yang menyambung. Jadi disini ukuran lebarnya akan saya kalikan 3. Bintang 3. Kemudian saya tekan Create. Untuk mempermudah pengerjaan saya akan menggunakan guides. Disini saya akan menggunakan guides manager untuk mengaturnya. Kalian bisa menemukan guides manager di menu view kemudian guides manager. Karena postingan Instagramnya akan saya bagi menjadi 3 buah foto. Otomatis disini saya akan membuat 3 buah kolom. Pada bagian ini saya akan tulis 3. Kemudian untuk row atau baris tetap 1. Kemudian yang ini saya akan jadikan 0px. Jika sudah maka dokumen ini terbagi menjadi 3 buah bagian. Satu, dua, tiga. Jika sudah saya akan menekan tombol plus. Kemudian saya akan membuat sebuah design. Saya coba tambahkan foto. Saya akan membuat beberapa background. Terima kasih telah menonton! Saya akan menambahkan beberapa teks disini. Jangan lupa untuk menyimpan dokumen kalian. Jangan lupa untuk menyimpan dokumen kalian. Dan saya akan menambahkan desain untuk slide kedua. Kemudian slide ketiga. Saya akan menambahkan gambar lagi disini. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi ini adalah contoh desainnya. Di sini ada slide pertama, slide kedua, dan slide ketiga. Nah, selanjutnya kita akan membagi slide-slide ini menjadi satu buah foto tunggal untuk di-upload di Instagram. Nah, caranya kita menggunakan export persona. Jadi kalian klik disini. Kita akan membuat tiga buah slice yang berukuran 1080px1080px. Slice pertama, kemudian slice kedua. Kalian bisa mengetikan dimensi pikselnya disini. Kemudian kalian bisa menggesernya seperti ini. Kalian juga bisa membuatnya langsung. Pastikan ukurannya sama, 1080px1080px. Kemudian disini tidak ada jedanya. Disini juga. Kemudian kita uncheck bagian background. Untuk bagian slice-nya, saya biasanya menggunakan file format jpg. Selanjutnya kita akan melakukan export dengan menekan tombol export slices. Disini saya akan membuat folder baru. Dengan nama folder hasil. Kemudian saya tekan export. Nah, disini akan terbentuk tiga buah file. Slice 1, Slice 2, dan Slice 3. Jika kita buka, kita akan menemukan tiga buah foto yang siap kita publikasikan di Instagram. Demikian tutorial dari saya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!